Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Jadi kondisi kami memang saat ini yang kami rasakan kalau beraktifitas terlalu banyak, kami ada keterbatasan. Ini memang penyakit yang mungkin kami sudah kontrol ke RSAL. Penyakit kami saat ini, awalnya tahun 2017, saat kami menjabat Komandan Satuan Kapal Selam. Kami pulang ke rumah karena waktu itu memang ada izin lebaran. Saat di rumah, kami bersama istri saya, saat itu sedang menunduk, tiba-tiba jatuh saat batuk. Terus kami memang waktu itu tidak bisa berdiri sampai satu bulan, kami terbayang di tempat tidur. Kami pulang ke Surabaya dan kami saat itu jaga, kami membawa masih memakai tongkat. Itu awal mulanya dan kami diperintahkan untuk langsung ke RSAL. Kami DMRI dan ternyata kami kena HNP. Sarab KJPT Lumban nomor 4 dan 5. Nah sejak saat itu, saat kami beraktifitas, Jadi kalau kami berjalan, kaki kiri kami tidak bisa mengayun. Jadi kami seperti tidak bisa mengayun yang kiri. Tapi untuk beraktifitas lainnya tidak ada masalah. Kami masih melaksanakan tugas sebagai komandan sampai akhir jabatan, juga dan pusdikpel. Di awal mulanya kena Sarab KJPT, kami punya riwayat penyakit lain, yang setelah Sarab KJPT itu kami sudah jarang berolahraga. Karena kami hanya bersepeda, berenang. Setelah kami ke komandan pusdikpel, kan ada situasi pandemi, kami yang harus mawas diri memang. Karena setelah itu, aktivitas kami semakin berkurang untuk olahraga. Mungkin itu yang mengakibatkan kondisi kami saat ini masih perawatan, karena kami memang jalan keluar rumah. Kami izin ke TNI Angkatan Laut, kami untuk istirahat di rumah. Kami berobat ke Angkatan Laut tetap, tapi kami istirahat di rumah. Mungkin demikian, Mbak Tiara. Terima kasih, Manjin. Yang terhormat, para media. Jadi menyampaikan bahwa Pak Iwa ini saat ini kondisinya, ya kalau kita lihat secara fisik, sehat, normal, namun lemah, dan keluhan yang paling dirasakan saat ini, selama hampir setahun ini, berat badan makin menurun ya, Pak ya. Berat badan makin menurun. Kemudian ada riwayat penyakit dari sejak tahun 2005, waktu beliau bertugas di Korea, kemudian berjalan sampai 2017, kemudian 2018, kemudian hasil urikes terakhir beliau masih dinyatakan sehat, namun ada beberapa yang harus dievaluasi lanjut. Nah, kami dari kesehatan, tetap sesuai prosedur kami, tetap akan kita rawat secara baik dan sampai tuntas, harapannya begitu. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.